oke teman-teman selamat pagi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di vlog paket media bagaimana kabar kalian hari ini semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dapat bersyukur teman-teman nah hari ini kita mau bikin sim ya gak bikin sim ini jadi perpanjangan sim ceku kemudian hari ini mau tak kasih tau bagaimana cara-caranya kemudian stepnya bagaimana untuk perpanjang sim di ponorogo ini teman-teman nah hari ini kita masih ada di jalan ribu sumo harjo ini kalau masuk ke sana itu ke polres kemudian kita fotokopi dulu karena kita belum bawa fotokopiannya teman-teman jadi kita nanti beli amplop kemudian fotokopiannya juga nah seperti apa cara-caranya seperti apa step-stepnya simak terus videonya sampai selesai teman-teman oke jadi ini adalah jalan ribu sumo harjo ya teman-teman nah seperti ini ini jalannya sekarang itu jadi sekarang itu jalannya ini jadi satu arah teman-teman nah seperti ini kemudian kalau kalian pengen perpanjang sim itu ada di polres jadi polresnya itu ada di sebelah sana kemudian saratnya itu kan harus bawa map sama fotokopiannya nah sedangkan di polres itu kalau jam segini sekitar jam berapa ini sekitar jam setengah lapan gini belum buka nah kalian bisa ke fotokopian yang sebelah sini teman-teman nah disini pojokan sini ada fotokopian juga jadi kalau kalian pagi kemudian pengen antri dulu kalian bisa fotokopi disini ini sama aja nanti teman-teman kemudian setelah ini nanti ke polres untuk tes kesehatan dan kita ke step selanjutnya kita fotokopi dulu ya oke jadi amplopnya itu seperti ini teman-teman jadi di dalamnya ini sudah ada fotokopi KTP sama sim kita yang mau diperbarui nah tempatnya tadi itu ada di sebelah sana ya pojokan kalau di koperasinya polres itu belum buka jam segini kalau jam delapan itu sudah buka kalau jam segini belum buka kemudian mohon maaf kalau audionya gak pake clip on ya sungkan teman-teman banyak orang pake clip on nah kayak gitu kemudian ini kita lanjut ke tes kesehatan tes kesehatannya ada di polres sebelah sana nanti langsung kita menuju ke sana yuk oke step kedua kita ke tes kesehatan dulu sebelum kita tes psikologi ya tes kesehatannya kalau di ponrogo itu ada di sebelah sini teman-teman jadi disini ada perempatan ya sebelahnya polres jadi polresnya itu sebelah sana kemudian ini ada perempatan eh pertigaan oh iya perempatan ada perempatan nah tapi perempatannya itu yang satu kecil nah sebelah sini nah ini Tugureyok nah seperti ini ini ada pelangnya tes kesehatan sim jalan situbun nah seperti ini kita tinggal belok kesini teman-teman nah ini itu disana yang ngumpul-ngumpul itu nanti kita kumpulkan disana untuk berkasnya ini teman-teman nanti kita dapat tes kesehatan disana teman-teman jadi ini sudah dapat surat dokternya ya kita bayar sekitar 25 ribu di tempat surat dokter ini tes kesehatan ya tes kesehatan sih tapi ditanya berat badan kemudian tinggi badan dan golongan darah langsung ditulis di tes apa enggak lihat aja di prakteknya nah seperti ini kemudian kita langsung ke tes psikologi teman-teman jadi selanjutnya kita ke tes psikologi yang ada di sebelah sana kemudian kita ke sini untuk tes psikologi di sebelah sini teman-teman nah antrinya di sebelah sini kita tumpuk dulu berkasnya mungkin belum buka oke jadi kita sudah dapat dua surat teman-teman ada surat kemudian surat hasil tes psikologi kemudian langsung kita masuk ke polresnya untuk proses selanjutnya nah polresnya ada disana pintu masuknya sebelah sana teman-teman nah ini jalan terus kesana nah itu yang antri-antri kita langsung masuk kesana untuk tahap selanjutnya nah mulai masuk ke ruangan ini yang boleh masuk hanyalah pemohon sim ya teman-teman jadi untuk pengantar menunggu di luar ini bagus sih biar antrian yang di dalam itu gak berjubel teman-teman oke di ruangan pertama ini berkas kita di cek apakah sudah lengkap atau belum kemudian diberi form untuk DC selanjutnya diberi nomor antrian untuk ke ruangan selanjutnya teman-teman setelah mengisi form kemudian mendapatkan nomor antrian kita masuk ke ruangan selanjutnya teman-teman ruangan kedua ini dia lebih luas daripada ruangan yang pertama tadi kemudian disini juga disediakan banyak tempat duduk untuk antri nah disini ada beberapa loket seperti perpanjangan sim baru kemudian naik tingkat dan lain sebagainya teman-teman untuk alurnya setelah form kalian masukkan ke loket kalian tunggu sampai nama kalian dipanggil untuk melakukan pembayaran di kasir untuk perpanjangan sim sendiri sim c 75 ribu kemudian sim a sekitar 80 ribuan teman-teman setelah melakukan pembayaran kita langsung masuk ke ruang foto ruangan foto ini memang antrinya sedikit lama teman-teman kemudian ruangannya juga sedikit lebih sempit ya nah disini kita diambil foto kemudian sidik jari dan juga tanda tangan untuk selanjutnya dicetak simnya teman-teman kemudian kita lanjut ke step terakhir setelah kita masuk ruangan foto tadi kita langsung bawa formnya ke tempat cetak sim teman-teman nah disini masukkan aja form antrian kalian kemudian nanti kita dipanggil untuk mendapatkan sim yang baru setelah selesai dicetak eh sabar dulu jangan pulang dulu dicek dulu apakah sudah benar simnya foto kemudian tanda tangan tanggal lahir dan lain sebagainya teman-teman ketika semua sudah benar kalian bisa pulang dan membawa sim baru kalian oke teman-teman jadi kurang lebih satu jam kita sudah selesai ya untuk perpanjangan simnya jadi pertama tadi kita tes kesehatan dulu itu 25 ribu kemudian tes psikologi 75 ribu kemudian masuk ke polresnya itu sekitar 75 ribu juga teman-teman jadi untuk totalnya ya sekitar ya 200 ribuan lah ya teman-teman kemudian durasinya untuk diporogo sendiri sekitar satu jam kemudian kalau kalian pengen lebih cepat kalian bisa datang lebih pagi teman-teman karena untuk semakin siang antriannya itu semakin banyak kemudian yang mungkin akan semakin lama juga karena antriannya akan semakin banyak teman-teman jadi kalau pengen perpanjangan sim lebih cepat kalian bisa datang lebih pagi cepat kok pelayanannya teman-teman kemudian untuk step-stepnya Insya Allah tadi dari depan sampai belakang udah ini ya udah full tak taruh di video silahkan disimak kemudian tempatnya gimana aja kalau diporogo seperti itu tadi teman-teman untuk prosesnya nah terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian kalau video kami berguna ingat selalu pesan ibu kemana-mana sepakai masker, jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa sering cuci tangan teman-teman terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax